Rupanya serangga wanita ini adalah temannya mereka sendiri yang bisa mengendalikan kecoa-kecoa dengan cara menyuntikkan ke arah otak kecoa tersebut dan dia rupanya berhianat kepada kelompok ini untuk membawa telur kecoa ke bumi agar bisa diteliti lagi Akhirnya dokter ini baru menjelaskan kalau dia memang sengaja mengirimkan dua orang untuk berhianat di dalam grup ini yang tujuannya itu adalah membawa telur kecoa ini untuk diteliti di bumi sehingga nantinya Jepang memiliki pasukan kecoa yang kuat dan bisa menguasai bumi Tapi sayangnya ketika kedua orang ini mau terbang ke bumi telur kecoa tersebut menetas dan rupanya kecoa yang menetas itu bukan kecoa biasa yang tidak bisa dikendalikan otaknya bahkan kecoa ini juga menghabisi pasukan yang telah berhianat Bahkan kecoa ini juga memiliki kemampuan untuk memanggil teman-temannya sehingga terbang dan menempel di pesawat yang akan terbang dan membuat pesawat ini terjatuh lagi ke Mars Nah barusan setelah itulah pasukan kecoa-kecoa ini ingin menghabisi tiga orang terakhir yang masih berada di permukaan Mars dan mereka itu tidak diam di situ saja mereka langsung menyuntikkan obat kepada dirinya sendiri sehingga berubah menjadi serangga yang sangat kuat Tapi sayangnya walaupun mereka menyuntikkan obat kuat di dalam diri mereka mereka masih tidak bisa melawan kecoa yang baru terlahir karena memiliki kekuatan dan kecerdasan yang jauh lebih kuat sehingga salah satu dari mereka menyuntikkan terus-menerus obat ke diri mereka dan teman mereka mengatakan jangan melakukan ini atau dia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke wujud manusia Tapi walaupun lagi-lagi telah menyuntikkan obat berkali-kali ke dirinya dan tidak bisa kembali lagi ke wujud manusia dia itu masih kalah dengan kedua kecoa yang baru terlahir dan di tengah kekalahan ini tiba-tiba datang kupu-kupu yang menyemprotkan serbuknya rupanya ini adalah Nanao yang telah berubah menjadi sosok kupu-kupu putih mereka baru teringat kalau ada kupu-kupu seperti ini yang menyiramkan serbuknya itu adalah bubuk yang bisa meledak ketika bertemu dengan api sehingga mereka memutuskan untuk loncat dan api inilah yang menghabisi kecoa-kecoa yang masih berada di atas permukaan emas tersebut tapi sayangnya sosok kupu-kupu putih tersebut yaitu Nanao juga ikut terkena dari ledakan ini sehingga tidak bisa diselamatkan lagi dari kejadian ini teman yang sudah tidak bisa berubah menjadi sosok manusia akhirnya juga ditinggalkan di Mars dan salah satu dari kru mereka itu kembali ke dalam pesawat nah di dalam pesawat tersebut rupanya masih ada satu orang temannya lagi yang masih selamat dari kejadian ini sehingga mereka memutuskan menggunakan pesawat kecil untuk kembali ke bumi dan di lain sisi dokter yang berada di bumi telah panik karena misinya itu semua berantakan dia gagal membawa telur kecoa ini ke bumi sehingga dia memutuskan untuk kabur dan menghilang selamanya selamat menikmati